Hai Oke disini ada sebuah batang ya pertanyaannya itu jika titik B dipakai sebagai poros maka momen game sistemnya berapa menjadi titik B nya disini ini ada F1 ya F1 nya 12 Newton ini porosnya Hai ini ada F2 nya disini arah panahnya ke atas ini F3 nya arah panahnya kebawah Hai tiga delapan Newton Hai empat Newton dan ini batang ya Hai batangnya ganti warna hijau kali ya Hai biar kelihatan ini dia Hai nah itulah batang nah ini ada satu buah gaya yang miring ini harus diluruskan harus tegak lurus dia jadi enggak boleh miring gini jadi harus kayak F2 dan F3 ini tegak lurus terhadap batangnya ya Nah ini kita seluruhkan sini nih nah nih nih F1 Y nah ini kan sudutnya 37 derajat maka nanti F1 Y itu sama dengan F1 dikalikan dengan sin 37 derajat ya pakai sin ya karena dia jauh dari sudut atau diilustrasikan nanti berada di depan sudut garis F1 yaitu disini jauh dari sudut jadi pakai sin 12 dikalikan dengan 0,6 berarti ini sama dengan 7,2 Newton nah ini belum selesai ya nih F1 Y jadi yang kita gunakan itu nanti adalah F1 y-nya karena disini ada tiga buah gaya berarti nanti pakai sigma torsi itu sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 nah cuman kita lihat arah putarnya nanti yang searah dan ada yang berlawanan dengan arah tergantung arah gayanya tadi ya dengan porosnya seperti apa nih saya akan mulai dari yang F1 y jadi F1 yg atas ini F1 yg atas kemudian porosnya disini B nya kalau kita tarik ke atas maka nanti tongkatnya ini kan tongkat nih yang ini tongkatnya yang datarnya kemudian nih kalian tarik ke atas tongkatnya maka dia nanti berputarnya ke sini ini kan porosnya jadi yang mutarnya ke kanan ke kanan ini akan membentuk lintasan searah jarum jam nah itu ya searah jarum jam jarum jam berarti nanti ini torsi B1 nya ini plus torsi 1 nya plus nah torsi 1 kita gunakan F1 Y ya bukan F1 yang miring tapi yang sudah tegak lurusnya ini torsi 1 nya plus sementara torsi 2 nya kita lihat yang F2 F2 ini gaya panahnya itu ke atas ya berarti nanti gini ini B nya disini dia narik ke atas gini F2 nya ya kan tanda panahnya kan nah berarti batangnya ini kalian dorong ke atas maka nanti putarannya tuh gini ini putarannya nah ya ya ini bertimpak ya gambar apalah ya yang penting kalian ikuti tanda panahnya ini naik ke atas gini maka nanti perputarannya ini berlawanan jarum jam berlawanan jarum jam ya kan berlawanan jarum jam dimutarnya yang si F2 nih maka nanti torsi 2 itu min karena dia berlawanan jarum jam ya nah sekarang torsi 3 torsi 3 yang ini F3 nya ini B nya disini ini F3 nya nah jadi kalau kalian tekan si batang ini dari porosnya B maka nanti dia tanda panahnya akan seperti ini ini gambarnya agak jelek ya atau emang jelek banget tapi tidak apalah yang penting bisa dimaklumi lah ya ini 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 ternyata dia akan berputar searah jarum jam searah jarum jam berarti torsi 3 nya ini plus nah apa rumus torsi torsi itu rumusnya adalah F kalikan L nah ini penting nih F kalikan L di mana gayanya itu harus tegak lurus dengan panjang lengannya L1 kalau kita lihat itu yang ini di sini ini L1 ini 20 cm diubah ke meter ya berarti L1 nya sama dengan 0,2 meter ingat dibagi 100 diubah ke meter F2 berarti L2 nya sama 20 cm juga berarti 0,2 meter kemudian L3 nya itu berarti dari sini ke F3 dari poros ya dari poros ke F3 nya berarti 20 tambah 40 berarti ini 60 cm berarti L3 nya sama dengan 0,6 meter ingat dibagi 100 diubah ke meter nah baru kita masukkan angka-angkanya nah ini saya kelompokkan dulu ya jadikan tadi ada F1Y F2 F3 nih saya kelompokkan ada L1 L2 L3 F1Y nya 7,2 7,2 Newton kemudian L1 nya 0,2 L2 nya 0,2 ini juga 0,2 ini 0,6 F2 nya 4 F3 nya 8 ya ini 4 8 Newton nah sementara ada yang plus minus saya ingat ini plus yang ini min F2 nya min F3 nya plus jadi plus min plus dia nanti ya jadi ini plus ini min ini plus nah baru kita masukkan sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 berarti ini nanti plus F1Y kalikan L1 kita tidak pakai F1 karena F1 nya miring jadi harus yang tegak ya saya ulangi lagi ditambah ini berarti min min F2 dikalikan dengan L2 ditambah lagi torsi 3 plus ya plus ya udah biar aja plus F3 kalikan L3 berarti ini nanti 7,2 dikalikan dengan 0,2 dikurang ya plus ketemu min jadi min 4 dikali 0,2 ditambah 8 dikali 0,6 berarti ini berapa nih 14 4 4 4 1 koma 44 dikurang 0,8 ditambah 4,8 ya kan nah berarti kalau ditambah itu sama dengan ini habis berarti 5,44 Newton meter nah ini dia jawabannya ini hasilnya plus itu artinya dia berputar searah jarum jam ya nah hasilnya plus plus artinya berputar searah jarum jam searah jarum jam cuman ini kan tidak ditanya ke arah putarannya berapa ya udah jawaban saja 5,44 jadi ini E jawabannya oke jadi seperti itu penjelasan soalnya semoga mudah dipahami dan dimengerti ya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya siapa tahu teman-temannya juga mencari dan ingin mengetahui bagaimana cara pengertian soal ini ya kan oke sampai berjumpa di video-video berikutnya terimakasih 1 subscribe 1 like dari kalian itu sangat berarti bagi channel ini dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali oke dadah sampai berjumpa di video-video berikutnya oke